Setiap bulannya saya mendapatkan penghasilan dari Afiliya TikTok itu ada peningkatan dari bulan Juli, Agustus, sampai September. Bahkan di bulan September kemarin, tiba-tiba saya dapat komisi di angka Rp2.800.000. Meskipun nggak besar, tapi itu menurut saya udah untung banget. Di video ini, saya pengen ngasih tau gimana cara saya meningkatkan penjualan dari Afiliya TikTok setiap bulannya. Buat teman-teman yang pengen tau, yuk langsung aja kita mulai bahas ke videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Buat teman-teman yang baru masuk di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Nama saya Adang. Dan di video ini ataupun di channel ini, saya selalu berbagi informasi. Baik itu tips ataupun trik. Nah, dalam video kali ini, saya pengen ngomongin tentang masalah Afiliya TikTok. Satu hal yang mungkin sering kita bikin pusing, kalau misalkan udah masuk di bulan baru, kita bingung mau bikin konten apa lagi. Sebagai contoh, kita punya sampel tentang color ini. Color ini itu saya beli di bulan September, pas tanggal 1. Kita udah masuk ke bulan Oktober, apakah ini perlu dibikin lagi kontennya ataupun tidak. Atau kita malah beli sampel, atau kita paksakan untuk ngiklan. Tapi kalau misalkan kita ngiklan, kita mau ngiklan konten apa. Soalnya kan konten di akun kita itu udah banyak. Nah, di sini saya akan coba share pengalaman saya, teman-teman ya. Dan di video kali ini, saya pengen disclaimer, cara yang sudah saya praktekkan itu akan berbeda hasilnya dengan akun teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama, marketnya beda, produknya beda, konsep kontennya juga beda. Jadi hasilnya nggak bakalan sepenuhnya sama. Di video ini mungkin teman-teman bisa ambil baik buruknya, mana yang baik bisa teman-teman coba, dan buruknya bisa langsung dibuang. Paham ya? Nah, kita ngomongin. Yang pertama, saya kalau misalkan udah masuk bulan ini, itu pasti riset lagi. Riset apa? Apakah riset produk? Bukan, tapi riset dari data analisisnya. Nah, yang saya cari di sini adalah query mana yang bisa meningkatkan akun saya, ataupun konten saya. Query itu kayak semacam kata kunci. Jadi ketika orang masuk ke aplikasi TikTok, dia ini memasukkan kata kunci. Dan muncul tuh video saya, teman-teman ya. Nah, video saya muncul itu dari dua faktor. Yang pertama, saya sering bikin konten tentang produk tersebut. Yang kedua, saya sering iklan. Jadi hasil iklan itu biasanya bakalan muncul di bagian tab shop-nya. Nah, sampai sini udah jelas ya. Terus, gimana caranya kita bisa mengetahui query ataupun kata kuncinya? Saya langsung praktek aja. Nah, di sini teman-teman itu bisa masuk ke aplikasi TikTok dan bisa masuk ke bagian yang namanya tab studio. Dan di sini kalian bisa pilih yang bagian analisis dan ini analisisnya di bagian ringkasan. Nah, sebetulnya di sini itu simple ya yang harus kita lakukan. Di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah. Seperti ini. Dan di sini kita langsung dapat yang namanya query pencarian. Nah, sebetulnya saya belum tes teman-teman ya. Saya belum buka juga di bawah otobat ini. Ini kebetulan saya mau bikin konten dan langsung aja risetnya sama-sama. Nah, di sini itu query-nya. Yang pertama, tas lempang cowok kotak-kotak. Yang kedua, tas lempang pria multifungsi. Yang ketiga ada fan cooler. Yang keempatnya adalah alat gaming buat HP. Dan kelimanya ada tas laki-laki. Nah, di sini tas lempang ataupun tas laki-laki itu mendominasi di akun saya. Dan ini filternya selama 7 hari terakhir. Dan di sini saya sudah bisa ambil sebuah kesimpulan. Di bulan Oktober ini, saya akan coba untuk memaksimalkan bikin konten untuk tas lempang. Kebetulan untuk sampelnya sudah lumayan cukup banyak. Dan mungkin di bulan ini juga yang saya boasting untuk iklan itu pasti di tas lempang. Nanti akun saya itu bakalan kebaca bahwa akun saya ini penghasilannya kebanyakannya dari penghasilan dari jualan tas lempang. Sampai sini sudah paham teman-teman ya. Nah, ada cara lain kalau misalkan kita ingin melihat query-nya. Kita bisa mencari beberapa video yang ada SEO-nya. SEO itu kayak semacam kata-kata ataupun tulisan di atasnya. Dalam waktu 3 minggu, kalau misalkan SEO-nya itu masih ada, berarti itu punya potensi kalau misalkan diiklankan, itu masih bisa dapat penghasilan teman-teman ya. Nah, itu untuk cara yang kedua. Nah, itu bisa kalian pilih mana yang menurut teman-teman menarik. Nah, di sini sebagai datanya, akun TikTok affiliate saya itu naiknya karena tentang masalah tas lempang. Ya, berarti saya harus bikin lagi tas lempang. Dan di sini saya nggak harus mempromosikan produk yang ada di akun SEO-nya saya. Kalau misalkan saya lihat, di akun SEO-nya saya itu banyak sekali produk yang saya promosikan. Mulai dari lighting, mulai dari yang namanya dompet, terus ada tas lempang, ada tas ransel, terus ada kayak semacam speaker, dan lain-lain. Pokoknya itu banyak banget. Nah, sehingga produk tersebut itu tidak ngangkat untuk akun saya. Nah, sampai sini sudah ketahuan bahwa di bulan Oktober ini, saya akan coba untuk memaksimalkan produk tersebut. Oke, kita ngomongin tentang masalah memaksimalkan. Apa yang harus kita lakukan agar akun affiliate kita itu bisa maksimal untuk penghasilannya? Itu sudah pasti, cuma dua cara. Yang pertama, kita nyari traffic organik. Yang kedua, kita nyari traffic berbayar. Untuk mencari traffic organik, kita harus bikin konten untuk produk tersebut. Di sini, sebagai suri kasusnya, teman-teman ya, itu saya kebanyakan tas lempang. Maka di sini saya harus setiap harinya bikin konten tas lempang. Sehari itu saya upload bisa 1-3 video, teman-teman. Itu saya langsung upload. Kecuali kalau misalkan sudah stuck ya, stuck bikin konten, sudah pasti nyoba-nyoba produk yang lain. Misalkan dalam waktu 3 hari, saya ini fokus 9 video untuk tas lempang. Nah, ini sudah stuck nih, ya harus bikin konten apa lagi? Dicoba lah, diselang-seling sama produk yang lain. Itu kan sebagai eksperimen ya, untuk ngetest apakah akun kita masih kebaca tentang produk tas lempang atau enggak. Kayak gitu, teman-teman ya. Ataupun trafficnya naik atau enggak, kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan kita ngomongin traffic organik, atau kita bisa live. Nah, kalau misalkan saya sudah stuck banget ya, terus saya nggak mau untuk mempromosikan produk yang lain, saya pengen fokusnya di tas, maka pasti dikurangi nih untuk upload videonya. Bisa saja sehari itu 1, terus setiap harinya itu saya live. Misalkan 1 kali sejam ataupun 2 jam, terus nantinya sorenya itu saya live lagi sejam ataupun 2 jam, kayak gitu. Jadi dalam waktu 1 hari, itu saya live-nya itu kurang lebih 2 jaman. Itu bisa saja, teman-teman ya. Kalau misalkan saya ini tidak mau mempromosikan produk yang lain. Nah, terus yang kedua, kita ngomongin iklan berbayar, ataupun traffic berbayar. Kok iklan berbayar ya? Traffic berbayar gitu kan. Nah, pastilah teman-teman juga pengen banget ngiklan. Dan saya tahu nih, kalau misalkan kita main afiliat TikTok, nggak ngiklan, itu nggak ada yang namanya penghasilan. Secara garis besarnya, penghasilan di sini bukan tentang masalah GMP, tapi dari sisi trafficnya. Ada traffic, ada penjualan. Nggak ada traffic, nggak ada penjualan. Nah, ini teman-teman ya. Biasanya kuncinya itu saya tuh di sini. Dan setiap bulan saya tuh sering ngiklan. Nah, pertanyaannya mungkin ngiklan berapa, Bang? Oke, di sini saya mungkin pengen sering juga untuk biaya iklan saya. Dalam ngiklan itu, saya itu beda-beda. Dan paling minimal itu saya di angka Rp500.000. Nah, setiap video itu saya iklankan. Cara ngiklannya itu gimana? Jadi, kalau misalkan cara mengiklankannya, saya itu mencari video yang udah 3-4 mingguan. Nah, 3-4 mingguan itu yang masih ada SEO-nya di bagian videonya. Dan kalau misalkan itu ada peningkatan, teman-teman ya, ataupun ada tayangan, ada traffic tambahan, itu saya akan coba postikan. Sebagai contoh kayak gini, kita akan coba lihat, teman-teman ya, di bagian yang namanya itu, di aplikasi TikTok-nya, di bagian, apa namanya, showcase-nya. Kalian bisa masuk ke bagian showcase, terus kalian bisa masuk di bagian pencarian. Eh, bukan pencarian, di bagian data performa. Masuk ke bagian data performa, terus kalian bisa langsung scroll di bawahnya. Nah, di sini saya akan coba untuk praktekan. Jadi, di hari ini, itu saya dapat penjualan di angka 7 barang. Nah, ini untuk datanya, dan ini untuk videonya. 3 video ini yang ada penjualannya, teman-teman tuh ya. Ini video yang lama, 19 Juli, saya bikin kontennya. Nah, dan yang parfum itu 26 Juli. Nah, di sini kita tinggal filter aja, kurang lebihnya dalam waktu, misalkannya itu, kita custom, teman-teman ya. Dari tanggal, misalkan dari tanggal 16 sampai tanggal 1. Nah, segini ya, 16 hari, teman-teman ya. Ini masih bisa masuk, kita klik selesai. Dan di sini, kita bisa melihat nih, teman-teman ya, videonya. Yang lagi rame apa nih? Oke, ini dari tanggal 28, ini yang lagi rame. Tiba-tiba dibosting, 36 ribu itu iklan saya nggak nyampe segitu. Ya, iklan saya itu mentoknya paling di angka 8 ribuan. Karena iklan saya itu lebih spesifik, bukan iklan otomatis. Jadi, yang bisa diatur dari usia dan lain-lain. Dan bukan iklan TikTok S aja. Ya, lebih fokusnya di aplikasi TikTok doang. Yang iklan TikTok S cuma kemarin doang. Yang tas ransal, teman-teman. Nah, di sini, berarti yang akan saya lakukan yaitu saya bosting lagi iklannya untuk 2 video ini. Ya, 2 yang piks nggak salah beli tas ini mah. Nah, yang itu, teman-teman ya, yang tas multifungsi. Dan satunya lagi itu yang parfum. 500 ribu saya investasikan, 250 ribu untuk video 1. Dan satunya lagi itu untuk video yang kedua. Nah, untuk tas ransal ini itu baru tanggal 5 September. Nah, ini baru TikTok S ya, iklannya. Belum dicoba di aplikasi TikTok. Untuk bulan ini, teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan dicoba di bulan ini, kayaknya masih ragu juga untuk tas ransal tersebut. Jadi, di sini, saya dapat nih yang disebut dengan winning content. Winning contentnya ya, karena iklan gitu kan, di 2 video tersebut. Saya tinggal iklanin aja dalam waktu beberapa hari. Dan biasanya itu balik modal. Balik modalnya itu dalam waktu 1 mingguan. Jadi, dalam waktu 1 minggu, iklannya kan udah berhenti ya. Misalkan saya iklan 3 hari nih. 3 hari dengan budget 250 ribu, misalkan, teman-teman ya. Itu iklan udah berhenti nih ya. Dalam waktu jalan 1 minggu, itu akan ada yang namanya traffic tambahan dari TikTok. Dan traffic tambahannya itu yang bisa menghasilkan JMP. Nah, di situ, saya akan langsung hitung aja berapa penghasilannya. Kalau misalkan balik modal dari hasil iklan yang pertama, saya iklankan lagi. Paham nggak sampai sini? Kalau nggak paham, teman-teman tulis aja di kolom komentar. Secara just kesimpulannya, kalau misalkan biaya traffic, ini saya nggak asal langsung iklan. Tapi saya iklankan, video yang udah lama saya upload, tiba-tiba muncul SEO dan tiba-tiba dibosting trafficnya oleh TikTok. Sehingga ada yang namanya itu tambahan traffic ataupun aktif kontennya. Dan di situ, saya langsung eksekusi untuk iklan. Jadi, nggak semua video itu saya iklankan. Bisa semua video saya iklankan, tapi kebutuhannya bukan penjualan. Melainkan untuk follower ataupun tayangan ataupun retensi, teman-teman. Itu yang sering saya lakukan kalau misalkan beberapa video itu nggak ada yang naik. Nah, alhamdulillah sampai saat ini tuh ada penjualan. Dan itu cara saya setiap bulan bisa mendapatkan penjualan. Saya mencari produk ataupun mencari konten yang dimana udah ada di query-nya, saya bikin konten. Dan kalau misalkan ada konten yang FPP, saya iklankan. Seperti itu. Jadi, kuncinya sih sebetulnya di iklan, teman-teman ya. Yang dimana kalau misalkan semakin tinggi budget iklan, insya Allah penjualannya tuh bakalan ada ataupun bakalan naik. Kayak gitu. Dan itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, tulis saja di kolom komentar kita diskusi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.